Intro Beginilah nasib Soekardi, pria 80 tahun mantan anggota DPRDK Bupaten Plitar ini, jadi tukang sol sepatu sandal. Profesi baru tersebut dijalannya semenjak ia tidak lagi menjabat sebagai wakil rakyat belasan tahun silam. Usaha menjual jasa sol sepatu sandal, ia jalankan di rumahnya yang hanya berukuran 5x10 meter. Di kawasan Pasar Serengat, Kabupaten Plitar. Dengan penampilan sangat sederhana mengenakan kaos dalam dan celana pendek, pria ini setiap hari menghabiskan waktunya menunggu orang yang mengharapkan jasanya. Selain jual jasa sol sepatu sandal untuk menyambung hidup, pria yang dulunya pernah duduk di kursi legislatif tersebut juga membuka usaha jasa permak pakaian dan tas serta menjual jamu seduh. Meski tas rame seperti di tempat lain, namun ia tak merasa minder. Yang terpenting halal. Soekardi menuturkan tidak sedikit teman seangkatan yang dulunya sama-sama duduk di DPRD Kabupaten Plitar terkejut dan bahkan tak sedikit dari temannya menjibir. Namun pria mantan anggota DPRD ini tidak pernah merasa sakit hati. Menurutnya semua ini sudah kendak Allah dan rezeki sudah ada yang mengatur. Ini kerja, mau bekerja berat tidak kuat, pikiran itu seakan ada petunjuk. Kerja apa ya yang... Tambah sulam sepatu ini Pak ya? Iya, ini tidak sembarangan laku. Pekerjaan apa ya? Yang pekerjaannya ringan, yang pekerjaannya ringan, halal. Halal. Tapi kalau Ibu melihat Bapak orangnya seperti apa sih Ibu Bapak ini Ibu? Melihat orangnya jujur, baik. Terus sebenarnya yang terpenting apa sih Ibu? Bagi seorang anggota DPR atau pejabat itu yang terpenting bagaimana Bu? Berlaku jujur. Menurut Soekardi, kalau mau banyak harta sejak menjadi anggota DPRD dulu, ia bisa lakukan dengan cara yang tidak benar. Namun karena merasa memiliki Tuhan, ia tak mau korupsi. Sehingga tak heran jika di zaman sekarang tak sedikit anggota DPRD di berbagai daerah terjerat kasus hukum karena ngawur makan uang rakyat sehingga konsekuensinya harus menanggung hukuman penjara. Dari Blitar, Mamata Srofi melaporkan.